Intro Helikopter serang menelusuri akarnya sejak Perang Dunia II, jauh sebelum helikopter berhasil. Selama perang, pilot menunjukkan bahwa pesawat kecil dan lambat, dapat digunakan dengan sukses melawan pasukan darat dan tank. Helikopter serang, berpotensi besar untuk menghancurkan tank musuh, dan membuka jalan bagi pasukan darat. Helikopter serang umumnya berukuran kecil dan lambat, dibandingkan dengan banyak jenis pesawat militer lainnya. Sebagai helikopter maju dalam teknologi, demikian pula persenjataan dan misi mereka. Helikopter serang terbaik saat ini adalah helikopter perang khusus misi. Kunci untuk membuat mesin terbang ini, layak untuk tentara atau angkatan udara, untuk menekankan kemampuan multi peran mereka. Dari sekian banyak misi yang dapat dilakukan oleh helikopter ringan hingga menengah, mereka dapat menyerang, anti-armor, serangan darat, pengintaian bersenjata, dukungan atau pengawalan api, kekuatan penutup, transportasi pasukan ringan, misi penetrasi yang dalam. Indonesia saat ini memiliki 15 helikopter serang, antara lain, 8 AH-64ES, buatan AS, namun seberapa hebatkah jika dibandingkan dengan KA-52 Alligator buatan Rusia. AH-64 Apache, dan KA-52 Alligator, adalah dua helikopter serang yang paling ditakuti di dunia. AH-64 Apache, adalah helikopter serang bermesin ganda, yang dikembangkan oleh Boeing, untuk angkatan darat AS pada tahun 1984. Angkatan darat AS memiliki lebih dari 2.000 Apache dalam pelayanan. Harga per unit varian terbaru ini sekitar 18 juta dolar Amerika, atau setara, 252 miliar rupiah. Di sisi lain, KA-52 Alligator, pertama diluncurkan pada tahun 1997. Angkatan darat Rusia, memiliki lebih dari 100 helikopter KA-52 yang beroperasi. Harga unit varian terbaru ini sekitar 16 juta dolar Amerika, atau setara, 231 miliar rupiah. Apache AH-64 AS, dan KA-52 Alligator Rusia, umumnya dianggap sebagai dua helikopter serang militer terbaik di dunia, dengan Mi-28N Rusia, hampir berada di urutan ketiga. KA-52 Alligator, memiliki dua rotor counter-rotating tiga bilah, membuatnya sangat bermanuver. Media Rusia bahkan mengklaim, bisa berputar 90 derajat di tempat. Sedangkan Apache AH-64, menggunakan rotor tunggal empat bilah, yang lebih tradisional bersama dengan rotor ekor. KA-52 Alligator, memiliki kecepatan tertinggi 196 mil per jam, ketinggian maksimum 18.044 kaki, dan jangkauan maksimum 683 mil. Sedangkan Apache AH-64 terbaru, memiliki kecepatan tertinggi 188 mil per jam, ketinggian maksimum 20.500 kaki, dan jangkauan maksimum 299 mil. KA-52 Alligator, dilengkapi dengan pistol otomatis 30mm, 2A42, yang dilaporkan mampu menembakkan hingga 550 putaran per menit, yang dipasang di bawah badan pesawat. 6 cantelan eksternal yang dipasang di sayap, dapat dipasang dengan berbagai senjata. Cantelan ini dapat membawa rudal anti-tank, sistem peluru kendali laser, peluncur roket, untuk roket non-arah, S880mm. Varian KA-52K, bahkan membawa rudal anti-kapal, KH-35, yang dapat mencapai target hingga 80 mil jauhnya. Sementara itu, Apache AH-64, dilengkapi dengan senapan rantai otomatis 30mm, dengan waktu putar 625 menit. Helikopter ini memiliki kapasitas hingga 1200 butir amunisi. Apache dipersenjatai dengan rudal udara ke permukaan, Hellfire dalam mode api dan lupakan. Jangkauan rudal sekitar 8 hingga 12 km. Varian AH-64E juga memiliki satu trik di lengannya, yaitu drone. AH-64E baru, dapat menerima video dan data dari drone, dan beberapa dapat mengontrol sensor dan jalur penerbangan DRON. Kemampuan ini hanya akan terus berkembang dalam waktu dekat. KA-52 Alligator, dapat membanggakan lebih banyak daya tembak, dan kemampuan manuver, daripada AH-64 Apache, juga memiliki kursi ejeksi yang unik. Tetapi peningkatan kemampuan drone pada helikopter Apache, benar-benar dapat mengubah cara dukungan udara jarak dekat dilakukan. Sehingga bisa dikatakan untuk saat ini, helikopter Apache AH-64, memiliki teknologi medan perang yang lebih tinggi dari kompetitornya. Apache AH-64, dilengkapi dengan radar lombol gelombang milimeter, yang dapat bekerja di bawah visibilitas yang buruk. Sedangkan KA-52 Alligator, dilengkapi dengan radar yang dipasang di tiang, dengan dua antena, untuk target udara dan darat. Apache AH-64, memiliki kompartemen awak pelindung di antara kokpit sedemikian rupa, sehingga setidaknya satu anggota awak dapat selamat dari serangan itu. Kompartemen dan bilah rotor, dirancang untuk mempertahankan serangan langsung dari rotasi 23 mm. Sedangkan tingkat survival KA-52 Alligator yang tinggi, dijamin oleh kokpit pilot yang dilengkapi pelat baja, yang mampu menahan serangan langsung proyektil 20 mm. Perlindungan tangki bahan bakar, kontrol, sistem penggerak, unit daya tambahan, juga sangat berlapis baja. Terima kasih sudah menonton! Baiklah! Baiklah! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton